Bunda Korla disentil Nikita Mirzani, Hotman Paris beri balasan menohok. Terima kasih telah menonton. Yang mempermasalahkan keadiran Bunda Korla di HW Group dengan menggandeng brand kecantikan. Sebagai salah satu pemegang saham di HW Group, Hotman tidak mempermasalahkan tur Bunda Korla mendapat sponsor. Dan dia justru berniat mengadakan meet and greet dengan Bunda Korla di seluruh cewang HW Group di Indonesia. Kami akan bawa dia ke 52 outlet dari HW Group Nightclub di seluruh Indonesia, kata Hotman dikutip dari video yang diunggah melalui akunnya di Instagram. Penyuka berlian dan mobil mewah ini sempat menyindir pihak yang nyinyir dengan acara fan meeting dari Bunda Korla. Adapun Nikita Mirzani sempat meluapkan kekesalannya pada Ivan Gunawan yang mengadakan acara jumpa Bunda Korla di HW Group dengan menggandeng brand kecantikan. Nyinyir, iri, kemunafikan adalah musuh dari kesuksesan, Tutur Hotman Paris. Dia juga mengingatkan agar meniru Bunda Korla yang seorang pekerja keras dan berani mencoba, sehingga bisa menjadi sukses seperti sekarang. Justru kegagalan itulah yang menjadi awal dari kesuksesan. Selalu berusaha mendekat ke orang sukses, pelajari kenapa dia sukses, jangan nyinyir. Jangan iri, pesan Hotman Paris. Ku jambat rambut kau Bunda Korla jawab kejam pada Nikita Mirzani karena hal ini. Baru juga kelarbui Nikita Mirzani terus saja menyinggung merekan artisnya. Kini orang yang disenggung oleh Nikita Mirzani adalah sosok yang tinggal di Jerman, yakni Bunda Korla. Bukan berakhir damai, Bunda Korla pun kembali menyinggung Nikita Mirzani ketika keduanya melakukan live Instagram. Ada apa sih Nikita Mirzani? Tanya Bunda Korla dalam sejaran langsung dengan Nikita Mirzani. Diam dulu masalah kamu sama Bunda tuh sebenarnya apa? Tanya Bunda Korla. Nikita tiba-tiba saja mengungkapkan kalau Bunda Korla berubah tingkah lakunya usai bertemu Maharani Kemala dan Ivan Gunawan. Bunda itu sifatnya gak boleh berubah gitu, aku itu seneng sama Bunda karena Bunda itu menghibur. Gak kayak begini sekarang, jawab Niki. Mereka kan cuma ngebantu Bunda supaya Bunda bisa beli rumah di Medan karena gak ada harga yang seperti itu sekarang. Berapapun dikasih ke Bunda, Bunda terima urusannya apa sekarang, masalahnya apa, kata Bunda Korla. Kenapa kok Bunda pakai klarifikasi bilang itu si maha dukun Rukiah? Rukiah apa? Kan aku udah bilang kalau Ivan Gunawan dan Maharani itu main dukun. Timpal Nikita Mirzani. Keduanya pun berinisiatif untuk bertemu menyelesaikan pertikaian mereka ini. Udah Bunda istirahat aja Bunda di mana? Kalau Bunda mau berjumpa ayo tentang Niki. Nanti kita bertemu di Jakarta, nanti dari Bali kita bertemu di Jakarta. Biar ku jambat rambut kau tutup Bunda Korla. Gak kuat ngahan, Kang Sule lampiaskan semuanya. Niki Amirzani syok apa yang terjadi di kamar pribadi. Genggara tidak lagi kuat menahan, Kang Sule disebut melampiaskan semuanya dan membuat Nikita Mirzani syok. Apa yang sebenarnya terjadi antara Kang Sule dengan Nikita Mirzani di kamar pribadi? Informasi ini dimunculkan oleh kanal Youtube Kebar Selebriti. Dalam video berdurasi 5 menit 4 detik itu tanpa 3 kolase foto. Di bagian tengah terdapat foto sosok perempuan milik Nikita Mirzani sedang mengenakan dasar duduk di kursi. Sementara tepat di depan lukut Nikita Mirzani dikunculkan foto lelaki dengan kepala mirip Sule yang seolah segang merangkap. Di kolosan foto pinggir kanan dan kiri ditampilkan lelaki yang merangkap. Menyo suatu lagi yang bawa area sensitif, si wanita dengan das terpik tersebut. Pak Nyo sudah tak kuat menahan, Nikita syok tiba-tiba akan sembilan lelaki-laki ini tertulis di thumbnail video tersebut. Di bagian judul juga disematkan keterangan yang melengkapi dan senada dengan thumbnailnya. Sudah tak kuat lagi kan Sule lampiaskan semuanya, tulisnya. Teman sebenarnya apa yang dilakukan Sule dengan Nikita Mirzani, cek faktanya berikut ini. Berdasarkan penelusuran suara dan palsar disebutkan oleh narator dalam video tersebut bahwa Sule sedang menguncungi rumah Nikita Mirzani. Momen itu diunggah oleh kanal Youtube Rezinik Miril beberapa waktu lalu. Dijelaskan bahwa Sule kagum dengan pernik di dalam rumah Nikita Mirzani, termasuk di area tamar pribadinya. Sempat ada sedikit obrolan nuansa dewasa yang dilontarkan Nikita Mirzani pada Sule, namun hanya sekilas saja. Sampai akhir video tidak ada pencuasan konkret yang selaras dengan foto thumbnail di tampilan luar video. Oleh sebab itu, konten tersebut termasuk kategori misleading atau antara tampilan luar dengan isi tidak selaras. Sampai akhirnya, Nikita Mirzani pamer penelusuran di kamar dengan dipacor guledak. Paskan Nikita Mirzani dibebaskan rikanan di rikan plus jauh B, ia kembali membuat kehebohan. Kali ini, dia menginginkan penelusuran bersama pecah pemerintah asal Jerman, Antonio Bedalo, yang ditabarkan ditetapkan anggota politik militer. Dalam sebuah unggahan, perempuan yang bernilang itu menampilkan foto misal yang sangat kasi, hanya dengan patah yang begini. Jelas, dia tanpa seksi. Dikutip dari inti seleb.com, foto mirror selfie tersebut bukan hanya foto biasa. Sebabannya, silasnya bersebut bersama, patria Nikita dan Antonio Bedalo ini dini dari suatu segera. Lantaran terlihat sangat seksi berfoto dengan mengenakan bikini dengan foto tak biasa. Mengenakan bikini berukat berwarna abu muda. Sebelumnya, Nikita Mirzani pernah bercinta di tempat umum di sebuah pantai di Filipina. Pengakuan tersebut ia sampaikan dalam post-post blogacor, sampai para host berikut mendengarnya. Di pantai waktu di Filipina, di dalam air, kata Nikita Mirzani dikisit dari post-post blogacor. Mendengar akan hal tersebut, para host berikut menurut penerbani kita yang lakukan dengan inti. Karena sudah kadu tayang pada penggantinya, sampai ia hilang rasa malu. Serius, orang landu lalang aja. Gue kalau udah tayang sama orang, gue udah gak malu lagi untuk ingkapi. Kayak gue pingin atau apa, sambungi Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!